Sebelumnya gue pingin minta maaf kalau video ini hasil replayan dan di videonya terdapat lag-lag ya maklumlah Storage di HPG sudah full, terus juga gue sempat record di komputer tapi ya gitu lupa ke save Dan ya udah gue coba lagi pakai replayan aja Di video kali ini gue cuma mau ngejelasin kalau ini hero juga sebenarnya magi yang bagus banget dimainin di red game Karena ya lo tau sendirilah Kagura memang hero-hero burst damage yang Ya walaupun dia itu spesialis ngeganggu aja tapi damagenya di red game memang bukan-bukan main ini Terus ya asal lo orang tau lah ya gue pikir kedua ini Mereka itu main trio si Zack, Bunny sama si Hayabusa nya Tapi ya gitu mereka maksain hero yang bukan mereka sukain gitu Cuman ya gak apa-apa lah gak jelek-jelek amat juga mainnya mereka Ih Hayabusa nya baru level 3 Nah sebagai magi yang baik yaudahlah gue bantuin aja tuh Cuman dia nya mati lagi Mau digimanain yaudah gue kabur aja Karena gak mungkin juga kan gue mau terabas aja gitu Nah disini ini Hayabusa mulai diganggu lagi Yaudah gue bantu amanin buff Karena emang kita juga di team gak ada tank tuh Gue coba cuman nyengkirin si fail sama si Chow nya yang penting Nah disini gue abis mati tuh sebenernya Tapi gue cut karena matinya agak-agak nge-lag gitu Sebenernya si Hayabusa sama temen-temen mereka ini Mereka itu ngebacot banget tuh gara-gara Waktu gue pick kedua Gue disuruh di nge-pick hero late Gue malen nge-pick ini Karena gue pikir ini hero juga hero-hero late game kan Yang gue heran kenapa mereka itu mabar Tapi saling gak ngerti gitu Malah yang sibuk ngeroming dari awal gue terus Sampai gue mati Dua kali sudahan sama si Clint Karena si Hayabusa udah gak mungkin bisa nge-genong lagi Kalau sudah delay ya Dan beda level emang udah dua level Jadi yaudah gitu cuy Si Clint nya emang gue lock terus Bodo amat gue mau mati juga Mungkin si Clint mati Tapi eh Hayabusa juga ikut mati lagi Nah disini si Hayabnya dikandangin lagi Nah di game ini gue udah mulai-mulai Kecium bau-bau gak enak tuh Tapi yaudahlah Gue tetep tolongin aja Walaupun emang agak-agak males udahan Dan ujungnya ya Kabar buruknya ya Gue ikutan mati lagi tuh Nah Gue udah mulai firasat-firasat buruk nih Awal-awalnya Si Clint sama si fail Di late game Wah udah emang benar-benar Bahaya banget sih gitu Makanya gue putusin Mau ganggu ke fail sama si Clint dulu Supaya Ya mereka itu agak kehamat lah Itemnya Coba bandingin levelnya Si Clint udah 11 Sedangkan Haya Masih 8 Disitu gue bingung Daripada gue ikutan mati Mendingan gue mundur ya Terus Ya mendingan gue ke atas dulu Siapa tau bisa deket Kill atau dapet Turut Ya udah ini gue coba di mekanik deh Sama si Rob Disini dia agak keras banget sih Sumpah gue belum Jadi Lengging Lengceon Jadi belum sakit-sakit amat Gue pengen balik Karena Dilihat Ya lagi war Cuman gue pikir Ah Tiga lawan Empat Pasti masih bisa nahan Ternyata Eh kalah juga Goblok banget Itu si Haya Sumpah lah Mati Mulu Kalah Mulu Yaudah lah Kok gak jadi push lagi Nah disini gue sabar-sabar aja dulu Yaudah lah gue tahan aja towernya Mau sampe jepol juga Yaudah lah Lagian yang teruncahan dikit lagi jadi Nah Yaudah gue gas terus aja Kayaknya mereka ini mau war Cuman Ya masih tarik ulur-tarik ulur kan Disini aslinya gue udah disuruh war Si Clint mau dilock sama si Saber Yaudah Gue datengin aja tuh Tapi nunggu nanti Gue mau liat dulu Di map Cuman karena Ya Di aslinya Map mereka belum keliatan Si Clint Ini udah tau-tau dilock sama si Saber Tapi tau-tau si Sabernya mati Yaudah gue kapur dulu aja mundur Sambil nyicil-nyicil darah mereka Tapi Yang anehnya Mati lagi si Hayabusa setan itu Gue dilock sama Chow Hayabusanya mati Tapi gue deket Chow Hehehe Cuman gue udah gak ada ulti Gue ngeliat si failnya offset Gue kill aja Nah Kalo mereka ngelord kayak gini Usahain tuh Ganggu aja lordnya Jangan ikutan ngelord Karena kita udah pasti gak punya retri Kalo ngeliat musuh sekarang Di posisi kayak gini Kalo bisa kita langsung kill Kalo enggak yaudah kabur aja Ini karena gue ada ulti Jadi gue majuin aja Nah Kita disini malah Dapet kill kan Dapet si Silvana Nih Kalo kita punya flameshot Usahain flameshotnya Jangan langsung buat kill Lebih bagus buat jaga-jaga Kayak barusan tuh Kalo lagi keadaan kayak gini Ya lebih baik kita mundur dulu aja Jagain tower Karena Daripada kita kalah Lagian si Clintnya udah full item Dia juga lagi Farming Si Hayabusa Kita baru level 11 Kita jaga dulu aja Kalo kita liat-liat si Clintnya masih farming Yaudah kita coba aja Clear lane dulu aja Lagian Level kita jauh banget kan Ya sudah Kalo lagi Kayak gini Usahain jangan ada yang Sampai mati ya Karena Untuk Ngelock Clintnya nanti Itu kita juga butuh Pancingan dari temen-temen kita Terutama dari Zag Sama dari skill Ulti Bunny Untuk Bunnenya udah Ngena monster kill Sama si Clint Kalo mau war lagi 4 lawan 5 Ya posisi kayak gini Si usahain tunggu si Xbox Ulti Nah Xbox Ulti Gue tembakin Make Flameshot Dapet Nah disini Gue udah jadi Damagenya tuh Gue liat si fail Dengan gagah Beraninya Nantangin kagur Gue usaha Pingin ngelock Clint lagi Nih disini Berharap mereka Offside Tapi ternyata Si Clintnya lagi Farming tuh Disitu Disini Gue diotakatik tuh Sama si Chow Gue berusaha Menghindar aja dulu Karena Dia udah ada Immortal Percuma Gue combo kan Karena gue liat Si Haya Ada Bantuan ke gue Bani ada Bantu Zek Bantu Yaudah Kita gas aja Fail ulti Kebeneran banget Kita bisa Ngekill dash Suka hati Nih disini Dapet kan Hyper mereka Silvana Mengulti kita Tapi mereka Yang Kena Malahan Hehehe Wadah Menang Mini war Kita dapet Tiga hero Kita belum mati Sama sekali Kita dapet Power nih Habis ini Failnya Udah pasti Tuh Kalah Empat Lawan Satu Kalau Ada posisi Kayak gini Lebih baik Kita Kabur aja Kenapa Kita mau War gede Abis ini Cuy Kita butuh Mana sama Darah Hanya gue pulang Cleannya baru Hidup tuh kan Kita dateng Aja Disini Contest Lord Kita yang Menang Gue liat Si Bani Sama si Xbox Karat Gue ulti Sebenernya Gue pengen Ulti Bani Tapi Bani Kebur Kabur Sayang Banget Kita gak Dapet Kill Cuman Yaudah Si Xbox Immortal Pecah Itu yang Ngeganggu Gue buat Ulti Dia Dari Tadi Tuh Nah Dari Situ Kita Usaha Lagi Nge-lock Clean Lagi Tuh Disini Gue Liat Si Sylvana Kayaknya Masih Ada Ulti Makanya Gue Pancing Aja Tuh Dia Ulti Kita Tapi Dia Gatau Kita Ada Skill Dua Biru Jadi Kita Escape Aja Tuh Kita Dapet Cow Karena Dia Offside Tuh Ini Ya Cuy Gue Kestau Ini Di Update Latch Yang Baru Sekarang Kalau Kita Mati Di Late Game Kita Bakalan Susah Untuk Menang Jadi Usahain Kalau Udah Di Late Game Tolong Banget Tuh Jangan Mati Kayak Si Cow Lagi Lu Yang Hyper Ya Tau Yang Tank Intik Banget Jadi Fail Dapet Lagi Dari Si Saber Kita Susul Aja Kita Langsung Lock Clean Lagi Kayak Tadi Nih Acuy Gue Kasih Tahu Untuk Kalau Kita Pakai Kagura Musuh Ada Immortal Kayak Si Clean Kita Jangan Langsung Kumbu 13 23 1 Ya Kita Pancing Aja Dulu Nih Karena Si Saber Udah Ulti Duluan Bannya Udah Ulti Duluan Jadi Kita Bisa Aja Langsung Kombonya Nanti Belakangan Kita Dapet Kill Kan Kill Lagi Kita Kenapa Kita Ultinya Belakangan Kena Damagenya Ya Kebuang Sia-sia Gitu Kalau Kita Ulti Duluan Karena Mereka Udah Mati Untuk Ngin Jadi Lebih Gampang Karena Musuh Udah Pada Mati Kita Nge Pus Jadi Leluasa 5 Lawan 2 Ya Pasti Kita Yang Menang Disini Kita Tinggal N Sampai N Sampai Ada Harga Dirinya Lagi Tuh Si Fail Sudah Sudah Dia Harusnya Bisa Nge Clear Minion Cepat Eh Kita Dapat Kill Di Akhir Game Dan Dah Kelar Kita Yang Menang Tuh Gan Cuy Apa Kata Gua Di Awal Kita Kena Press Sama Si Clean Eh Di Akhir Kita Comeback Udah Gua Bilang Kakura Juga Hero Late Kimbos